Hai guys Ohio balik lagi guys ke channel Upit Fitria nah jadi guys di video kali ini aku bakalan unboxing hadiah yang kemarin aku dapet waktu ulang tahun kemarin kan aku udah update surprise dari temenku ya di sini gitu kan dan aku ya dapet gift juga sih gitu ya kan tapi aku bakalan tunjukin ke kalian kira-kira aku dapet apa aja gitu ya ikutin terus yuk guys kira-kira dapet apa ya yuk mari nah jadi kemarin tanggal 20 Mei hari Jumat itu kan tepat hari ulang tahun aku dan ini ulang tahun aku yang kedua di Jepang Alhamdulillah ya jadi tahun kemarin itu aku dapet handphone dari suami aku gitu kan dan sekarang aku pakai nih buat editing video makasih ya suami dan kalau untuk tahun ini aku bakalan unboxing apa aja ya kira-kira jadi ini gift yang pertama aku yuk kita buka yuk kita buka yuk kira-kira apa ya hmm wah ternyata ini tas ini tasnya catspat dan aku suka banget warna biru yuk karena aku tuh emang bener-bener lagi nyari tas yang warna biru ini gitu kan wah pengertian banget nih suami yuk dan ini ada tali panjangnya juga ini talinya jadi bisa diatur mau panjang atau pendeknya segimana gitu ya kan mari kita sambungkan kok disambungkan masukkan ke sini jadi tuh aku suka karena lumayan gede isinya gitu ya kan dan ini tuh kan muat gitu untuk semuanya bisa dimasukin ke sini gitu ya kan terus ini di depannya ada kantongnya juga terus di belakangnya juga ada kantongnya juga kita lihat isinya wah lumayan luas ada dua kantongnya juga yang satu ada ratingnya juga gitu kan wah seneng banget akhirnya ya koleksi tas aku nambah lagi terima kasih ini aku suka karena emang catspat itu modelnya unik-unik dan lucu-lucu gitu ya kan sarangnya yuk jadi yang pertama aku dapet tas lagi yeay nah kita unboxing yang kedua ya jadi ini dia tralaaa jadi aku dapet ini kemarin dari temenku gitu ya kan kira-kira isinya apa aja ya kita buka yuk guys wow wow ini kayaknya satu paket begini ya gemes banget makasih ya besti aduh mari kita buka seperti ini dalamnya ternyata wow kira-kira apa aja ya ternyata The Body Shop disini ada juga ya aku juga dulu sering pake sih karena emang wangi dan enak gitu kan pertama dapet ini ini untuk mandi warnanya pink kesukaan aku makasih ya kamu tau deh aku suka warna apa padahal aku gak pernah bilang kan terus yang kedua ada ini dia sour gel sour gel rasa strawberry strawberry juga kesukaan aku banget wah wanginya gak nahan gitu kan lumayan ya aku dapet koleksi sour gel lagi dan apalagi ya wow ini juga sour gel juga tapi ini yang peach ini juga pink favorit aku juga wangi gitu kan akhirnya aku punya stok lagi sour gel di kamar-mari aku terus apalagi ya wow ini apa ya oh ini bad bubble jadi ini buat ofuro alias berendem gitu kan karena kan kalau orang Jepang itu disini paling hobi berendem gitu ya kan apalagi kalau musim dingin gitu wah itu mantep banget gitu jadi ini nanti kita tinggal masukin aja ke apa namanya ofuro nya atau tempat mandinya itu gitu ya kan pasti ini wangi banget nanti bakalan aku pake kalau pas mau benem harigato terus ada apa lagi ya wow ini ada hand cream jadi hand cream ini emang disini tuh butuh banget entah itu mau musim panas mau musim dingin musim apapun gitu kan ini tuh memang butuh banget karena kalau kita gak pake hand cream ini itu kayak bakalan kering gitu loh si tangan tuh gitu kan karena kan disini musimnya beda-beda gitu ya jadi harus menyesuaikan gitu dan hand creamnya itu biasanya menyesuaikan musim loh aku pun baru tau loh disini harigato dan ini yang terakhir ada apa ya wow ini ada body butter cucuk banget nih gitu kebetulan body butter aku tuh lagi habis akhirnya gak perlu beli dulu jadi aku bakalan pake ini makasih ya kamu bener-bener tau deh apa yang aku mau harigato besti semoga makin berkah ya gitu kan dan yang terakhir aku dapet terolak wah seneng banget gak sih ya akhirnya aku dapet dior sebenernya sih ya guys tapi jangan bilang-bilang ya kalau ini aku beli sendiri jadi pas aku bareng sama suami aku terus dia langsung bilang yaudah kamu beli sendiri aja ya nih aku kasih uangnya gitu ya sudah lah ya lumayan gitu kan Alhamdulillah ya gitu kira-kira aku beli apa ya yang jelas ini favorit cewek banget lah gitu kan ini tuh salah satu kebutuhan wanita mari kita buka jadi ini pintanya kita buka dulu sebenernya sih kalau gak dibuka juga gak apa-apa gitu ya kan biar lebih cucuk em wow jadi aku kemarin tuh beli ya bareng sama suami juga gitu kan di salah satu mall jadi mall itu tuh khusus untuk aksesoris atau skin care yang bener-bener branded semua gitu kan jadi kalau mau nyari barang-barang branded skin care dan lain-lain itu bisa ke salah satu mall namanya Daimaru gak cuman ada di Kobe di seluruh Jepang juga itu ada bener jadi kalian kalau mau nyari toko branded di Jepang kalian bisa nyari tokonya Daimaru ya oke mari kita lihat ke dalam ini apa ya dapat ini jadi barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar ialah buat apa juga ya ditukar jadi dapet ini dia terang akhirnya aku punya lipstick dan kemarin itu bener-bener banyak banget gitu kan warna-warna dan model lipsticknya gitu tapi aku kan emang pengen cari lipstick yang matte cuman yang gak terlalu matte banget gitu ya kan dan aku menemukan ini mari kita buka ini dia lipsticknya jadi ini nomor 558 kalau kalian mau nyari yang sama kayak aku ini ini 6 mili ya lumayan cucu em jadi kemarin sebenarnya aku udah sempet nyoba gitu ya kan ini tuh bener-bener lembut banget di bibir kita tuh kan aku sering ya memang pake lipstick yang model matte gitu ya kan tapi ini tuh bener-bener lembut dan ringan banget di bibir kita gitu ya kan terus lumayan awet loh wah bener-bener ini recommended banget kemarin tau gak harganya berapa harganya tuh 5 ribu sebenernya sih bervariasi ada berbagai macam harga gitu kan tapi aku karena pengennya ini 5 ribu berarti kalau dirupiahin sekitar 700 ribu menurut kalian gimana guys hmm arigato suami jadi aku dikasih ini juga sih kemarin serum serum buat wajah gitu ya kan serumnya Dior nanti aku bakalan coba kira-kira bagus gak ya serumnya Dior ini kemarin aku dapet dua kalau cocok aku pengen sih beli serumnya hmm ini bakalan aku coba terus aku kemarin dapet ini juga hmm cleansernya dua lumayan terima kasih senangnya hatiku jadi guys cukup sekian unboxing gift birthday aku kali ini kalian ada yang mau ngasih gift gak sama aku kalau ada nanti komen di bawah ya nanti japri aku bakalan kasih alamatku deh gak deh bercanda kalau bener juga gak apa-apa sih oke sekali lagi aku mau mengucapin terima kasih banget buat semuanya gitu kan termasuk buat suami aku dan sahabat aku gitu ya kan semoga semuanya semakin berkah gitu ya kan buat aku atau aku buat suami dan buat temen dan buat kalian semua yang menonton video ini terima kasih ya sudah mengikuti aku terus terima kasih sudah menonton arigato bye bye muah 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 muah